Halo, selamat datang di Linscake Channel Hai semua, di video kali ini aku mau membuat sayur godok labu siam untuk walontong atau ketupat cara masaknya gampang sayur godok labu siam ini rasanya enak dan gurih yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya pertama, kita siapkan dulu bumbu dapurnya disini aku sudah siapkan 15 butir bawang merah 3 ruas lengkuas 3 ruas jahe 7 siung bawang putih 2-3 ruas kunyit dan 5 lembar daun jeruk terus ini ada juga 3 lembar daun salam 2 batang serai, nanti kita geprek kemudian 20 buah cabai merah dan 25 buah cabai rawit bisa sesuai selera ya dan 5 butir kemiri kita masukkan dulu cabai merah cabai rawit kemiri dan bawang putih karena bumbunya cukup banyak kita bagi menjadi 2 kali blender ya kemudian tambahkan sedikit minyak goreng lalu masukkan air sedikit saja cukup untuk blender bisa berputar kita blender bumbu sampai halus setelah itu pindahkan bumbunya ke dalam mangkok lanjut ya kita masukkan lagi sisa bumbu dapur kemudian tambahkan sedikit minyak goreng lalu masukkan sedikit air agar blender bisa berputar sekarang kita blender bumbu sampai halus selanjutnya pindahkan ke mangkok campur dengan bumbu yang pertama di blender tadi nah setelah itu kita sisihkan dulu selanjutnya siapkan 3 sendok makan ebi atau udang kering yang sudah dicuci bersih kemudian masukkan ke dalam mangkok blender sekarang kita blender ebi sampai halus setelah itu kita pindahkan dulu ya ebinya ke dalam mangkok selanjutnya siapkan 2 buah labu siam buang getahnya lalu kupas dan cuci bersih kemudian kita potong labu siam bentuk korek api nah setelah selesai dipotong-potong kita pindahkan dulu labu siam kita pindahkan dulu labu siamnya ke dalam mangkok kemudian siapkan juga 2 buah wortel kita kupas wortel lalu cuci bersih kemudian dipotong bentuk korek api setelah selesai dipotong-potong setelah selesai dipotong-potong kita pindahkan wortel ke dalam mangkok kosong bahan berikutnya siapkan 2 papan petai yang sudah dikupas dan cuci bersih kemudian siapkan juga 1 sendok makan ketumbar bubuk nah sekarang kita siapkan dulu ya bumbu-bumbunya ini ada 4 sendok teh kaldu ayam bubuk lalu ini 1 sendok teh lada bubuk kemudian yang ini 1 sendok teh kaldu jamur bubuk kalau tidak ada ganti dengan bumbu penyedap ini 1,5 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula pasir supaya rasanya lebih enak ini aku tambahkan 100 gram dada ayam diiris halus atau boleh dipotong dadu dan aku juga tambahkan tulang-tulang ayam lalu siapkan 2 liter santan dari 1,5 butir kelapa selanjutnya kita panaskan dulu minyak goreng secukupnya saja setelah minyak panas kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis sampai harum sekarang masukkan ebi yang sudah dihaluskan kemudian masukkan ayam dan tulangnya ini kita masak dulu sampai harum sampai daging ayamnya berubah warna selanjutnya masukkan 2 liter santan dari 1,5 butir kelapa kita masak dulu sampai santan mendidih sambil diaduk ya agar santannya tidak pecah sekarang masukkan labu siam lanjut masukkan wortel kemudian masukkan pete nah ketumbar bubuknya ini hampir kelumpaan ya ini seharusnya dimasukkan sewaktu menemis bumbu tadi tapi tidak apa-apa juga dimasukkan sekarang wanginya tetap dapat kok nah lanjut kita masukkan kaldu ayam bubuk kaldu jamur bubuk garam, gula, dan lada ini kita aduk dimasak dulu sampai matang sambil terus diaduk agar santannya tidak pecah nah ini sudah wangi sekali ayam dan sayurannya juga sudah matang sekarang kita angkat ya nah sekarang sudah selesai ya sayur godok labu siamnya sudah siap disajikan masaknya cepat dan mudah ya sekarang kita sajikan sayur godok labu siam dengan lontong atau dengan ketupat sayur godok labu siam ini resep andalan keluarga rasanya enak wangi dan gurih kita tambahkan bawang goreng agar lebih sedap supaya istimewa supaya istimewa tambahkan rendang rendangnya ini aku masak sendiri rasanya enak banget nanti kapan-kapan aku share ya resep rendangnya terima kasih sudah menonton ya support Roslyn's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share jangan lupa nyalakan notifikasi dengan cara klik ikon lonceng yuk cobain yuk hmm rasanya enak banget wangi dan gurinya dapet menurut aku semua bumbunya sudah pas nah selamat mencoba ya semoga bisa bermanfaat selamat mencoba